Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi sama gue Farhan, seperti biasa gue akan nge-review produk ya, dan kali ini gue akan nge-review produk dari Gas Distribution bersama PT PX Town Chemical Indonesia, ini ya, ini yang persenya gede banget dan memang berguna banget ya ini tupperware gede banget dan isinya, nah disini ada ucapan ya, jadi ternyata ada dua liquid di dalamnya yaitu satu Freebase yaitu Chizu, dan yang satu lagi Fruity Juice ya, ini Saltnik ya, dan di dalamnya juga ada, nah ini ya, botol, botol minum, terus juga ada beberapa makanan yang merepresentasikan si rasa liquidnya ya disini untuk Saltnya ada Fruity ya, jadi ada rasa Apple, terus rasa Mixed Berry, terus ada rasa Mango juga di dalamnya ya nah ini untuk liquidnya, dan ini untuk makanan-makanannya, nah ya udah kebayang lah, ini kira-kira bakal seperti ini ya jadi ini untuk buah Apple ya, dan ini yang Strawberry, lalu ini yang Mangga, nah kalau yang Mangga mungkin kalian tidak asing lah ya ini dapet gambarannya kayak apa kira-kira gitu ya, dan ini yang Freebase nya yaitu Chizu ya, dari gambarannya aja ini tuh ya untuk deskripsinya sebenarnya Japanese baked cheese ya, cuman disini gambarannya kayak cheesecake gitu ya diatasnya cuman ada lapisan cheese, cuman untuk representasi makanannya dia kayak ya softcake ya ini softcake yang kalian juga kayaknya tau nih, ini kue apa gitu ya, dan selain itu di dalamnya juga ada botol dripper gitu ya gitu, dan yang akan gua bahas pertama kali gitu, yang akan gua review pertama kali lebih ke Freebase ya, karena gua kangen banget, karena dari kemarin tuh gua dapet liquid salt terus dan sekarang gua pengen ngebahas si Freebase nya dulu yaitu Chizu ya, rasa Japanese baked cheese gitu untuk saltnya mungkin setelah si Freebase ini baru gua akan ngebahas si saltnya, cuman di next video mungkin gitu wah ini keren banget, terima kasih banyak buat brandnya ya, sekali lagi hampersnya banyak isian yang berguna dan bermanfaat gitu ya yaudah, langsung aja daripada banyak basa basi, langsung aja kita lihat dulu tampak liquidnya seperti apa, sebelum gua cobain yuk selamat menikmati nah, jadi ini dia ya tampak liquidnya dari Chizu ya, jadi untuk gambaran desainnya sih sebenernya di dominasi warna kuning lalu ada siluet, ini tuh kayak menara, apa mungkin ya, Jepang, kota-kota Jepang gitu ya, temple gitu ya nah, karena memang deskripsi sendiri disini, Japanese baked cheese gitu ya, dan disini adalah gua PX stone dan disini didistribusikan oleh gas distribution lalu diproduksi oleh PT PX stone chemical international disini ya dengan PG nya 60, VG nya maaf, VG nya 60 dan PG nya 40 gitu ya dan disini udah ada rel, perhatian, lalu ada peringatan juga, dan disini ada komposisi gitu ya dan ini dia, PX stone Chizu, nah itu untuk packaging luarnya, dan ini untuk packaging dalamnya nah, jadi sebenernya gak beda jauh gitu ya, packaging dalam dan luarnya dan botolnya juga warna kuning, jadi yaudah itu aja, paling yang gua bisa sampaikan dari segi desainnya langsung aja yuk, kita cobain rasanya seperti apa nah, tadi kan kalian udah liat tuh tampak liquidnya seperti apa di sesi ini, seperti biasa, waktunya untuk gua cobain cuman sebelum gua cobain, gua akan nge-share dulu device apa yang gua pake untuk nyobain si Jizu ini gitu ya seperti biasa, untuk otomizer gua pake ARDA dengan kawatnya sekarang gua lagi pake muskoil dengan kapasnya gua pake Atomic Hyper Blend pastinya ya dan ketemu Om Resistance nya 0,21 dan gua main di power 75 disini langsung aja kita cobain ya, ini si Jizu, ini aromanya seperti apa kalau dari segi aroma, ini tuh bener-bener kayak cheesecake sih terus ada aroma keju, tapi kejunya keju manis disini gitu, itu dari segi aroma ya, langsung aja gua tetesin dan gua cobain rasanya seperti apa nah, gua jabarin masalah rasanya nih ya pertama, akan gua bahas soal TH nya dulu disini TH3MG, menurut gua sih soft banget gitu ya dan untuk tingkat manisnya sendiri, mungkin ini karena ya rada ngeboosting ya, dari efek dari Atomics ya Hyper Blend, jadi manisnya kerasa rada manis disini cuman gak begitu giung sih, belum begitu giung banget gitu ya cuman rada manis, tapi kayaknya kalau misalnya gak begitu di boosting, kayaknya bakal cukup disini untuk tingkat manisnya gitu ya dan juga untuk tingkat flavornya disini gua bilang bold dan untuk sensasi rasanya, apa yang bakal lu dapetin jadi waktu di Nihal itu bener-bener kayak cream cheese gitu ya ini tuh cream cheese cair yang memang keju manis dan gurih gitu ya dan waktu di XL, nah baru kerasa si adonan soft cake nya cuman lebih ke ciri, ini tuh kayak apa ya kayak lebih ke cheesecake gitu ya bener pure cheesecake yang dilapisin sama keju nah itu sih dan aftertaste nya seperti apa ini tuh kerasa banget kayak adonan kue nya sedikit nah dicampur sama ya campuran tadi cream keju cairnya gitu dan untuk gambaran makanan aslinya seperti apa tadi kan dari hampersnya dia tuh bentukannya sebenernya ngejar kayak soft cake nah cuman ini tuh kalau gua yang gua dapetin gua rasain ini tuh lebih ke apa ya kayak cheesecake yang memang diatasnya kayak topping cair cream keju manis dan gurih nah seperti itu sih gambaran makanannya gitu ya dan kira-kira bakal enek atau enggak nih ya kalau gua rasa sih pertama ya dari flavornya sendiri ini tuh flavor yang memang gua yakin deh ketika lu nyobain ini si cheesecake nya tuh ya lu udah pernah nyobain gitu cheesecake apa cuman kan sekali lagi tidak bisa mengkomparasi karena masing-masing sudah punya apa ya sudah punya karakteristik masing-masing untuk rasanya lah cuman ini gua yakin gak bakal asing di mulut kalian gitu ya cuman bedanya kalau biasanya si adonan kue yang tadi gua gambarkan itu di strawberry cheesecake nah ini bedanya topping atasnya diganti sama keju itu aja sih gitu ya udah itu aja paling gua bisa jabarkan dari ini ya gas distribution XPS stone PX stone yaitu chizu ya masalah enak atau enggak sekali lagi ya itu adalah relatif dan masalah worth it atau enggak ya balik lagi ke selara kalian disini gua hanya menjabarkan rasa yang gua rasakan seperti apa yaudah gitu aja terima kasih kalau misalnya kalian suka sama video gua silahkan like, komen, dan subscribe kalau misalnya dalam video ini ada kekurangannya ataupun kurang paham ya tolong tanyain aja dan juga kalau misalnya ada pertanyaan ya tolong tanyain aja siapa tau gua bisa bantu yaudah gitu aja terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih Terima kasih telah menonton!